Halo semua, jumpa lagi di channel Nopi Kitchen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat oli bolen yaitu roti goreng atau donat Belanda yang sangat empuk dan enak dengan taburan gula halus Caranya sangat mudah tanpa diuleni dan dimixer Yang mau tahu cara membuatnya, tonton terus videonya sampai habis ya Untuk bahan-bahannya 30 sendok makan tepung terigu atau 300 gram 4 sendok makan gula pasir 1 butir telur 2 sendok makan margarin 250 ml susu cair 1 sendok teh ragi instan Dan 3 sendok makan kismis Untuk cara membuatnya sangatlah mudah ya Campur jadi 1 tepung terigu Untuk takaran sendok makan tepung terigu Tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres Jadi kira-kira seperti ini Sebanyak 30 sendok makan Tambahkan gula pasir Ragi instan Ragi instan Susu cair Dan telur Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata Setelah adonan tercampur rata Kemudian tambahkan margarin Kemudian tambahkan margarin Dan aduk kembali Yang terakhir Masukkan kismis Dan aduk kembali Hingga kismis tercampur rata Untuk hasil adonannya Lembek dan lengket Seperti ini Selanjutnya Diamkan selama 45 menit Sampai mengembang 2 kali lipat Setelah adonan mengembang Tekstur dan seratnya bisa dilihat Seperti ini ya Selanjutnya Adonan siap untuk digoreng Jalupkan sendok makan Kedalam minyak goreng Yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Supaya adonan tidak lengket Pada waktu dibentuk Kemudian cetak bulat adonan Dengan cara seperti Membuat pentol bakso Lalu goreng dengan api sedang Sampai matang Sampai katakan Semakin Minyak goreng selamat menikmati setelah warnanya kecoklatan dan matang kemudian angkat dan tiriskan selanjutnya siapkan gula halus atau gula donat untuk taburan sekarang olibolen kita sudah jadi taburi dengan gula halus atau gula donat dan sajikan untuk hasil olibolenya enak dan empuk walaupun tanpa dimixer dan tanpa diuleni buat teman-teman selamat mencoba ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati